Hey yo what's up guys, welcome back di channel Atahalilintar Oke guys, karena aku ini orang yang suka banget dengan hal yang baru Dan aku juga ini dari kecalaan mengemari sepak bola Pengen banget cita-citanya, pengen jadi pemain bola guys Aduh, tapi cita-citaku ingin membela tim Nas Sepertinya belum terjadi guys ya, malah jadi pengusaha Tapi tidak putus asa guys ya Karena aku tetap pengen memajukan sepak bola Indonesia Jadi hari ini aku diajak bertemu dengan salah satu orang penting di sepak bola Indonesia Yaitu adalah Pak Iwan Bule, dua umum PSSI Dan aku juga didampingi oleh A'aku nih, Rafi Ahmad Karena aku akan berkonsultasi, kira-kira klub mana yang bakal aku akuisisi Intinya apapun yang aku pilih Semoga ini bisa memajukan sepak bola Indonesia ke yang lebih baik lagi guys Karena sepak bola ini adalah olahraga yang paling indah guys Dan paling banyak fansnya di Indonesia Penasaran kita ngobrol apa aja, tol video sampe habis Subscribe dulu ya belum subscribe Silahkan komen guys, kira-kira aku bakal ngambil klub apa ya guys Selamat menonton, enjoy Merah putih bertata Terlama guys gak main bola Jadinya pegel-pegel gini guys Ini mah harus minum ramuan yang paling ampuh guys Panji Tolongin minuman anda dan saya Ini tuh obat herbal sirup untuk badan pegel-pegel Obat ini juga aman karena terbuat dari 6 ramuan ekstrak herbal berkhasiat Ada cabai jawa, lempuyang, jahe, kencur, kayu manis, dan madu yang diperkayakan zat herbal Selain itu, pil kita ini juga menggunakan madu Sumatra Yang kaya akan nutrisi dan menyehatkan pas diminum Tenggerokan dan perut langsung terasa hangat Besoknya langsung pulih deh Obat ini juga bisa untuk orang tua juga bang Soalnya panji pas video call, mama papa-papa suka ngeluh gitu di kampung Bisa Ji, obat ini bisa diminum siapa aja Dan udah ada cap halalnya dari MUI Wah, kayaknya panji harus sediain ini deh, nanti panji beli deh Oh iya bang, selain di apotek, ini bisa dibeli di mana lagi bang Nah, buat kalian yang gak mau ribet Kalian bisa beli di toko online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, GDID, dan beli-beli Thank you bang, udah kasih tau obat ini Ada kejutan terus dari Atta Halinta Kita menjadi saksi nanti Aduh Atta ini top banget Seru, gimana Si Legon ini kayaknya memakain pengudara nih Saya dibantuin sama bro Atta Atta juga ada tim nih bentar lagi kayaknya nih Amin, amin ya Seru banget kita Kita mau persi, ongoingnya masih 80% aneh gue Tapi lu udah izin belum sama istri? Kalau istri tuh gak ngerti apa-apa soal bola, jadi ngikut-ngikut aja Ini aku sama Arema Malang mau pertandingan uji coba Udah, sama 6 Kamu nonton lah Sama Arema, katanya mau pertandingan juga sama Persija Sama Persija, ada nanti deh Persiyaan Nanti gue mau beli skin sama lu Gokil loh dia Jadi seru Aku ini paling gokil Apalagi ketua umumnya Gak nampak Pewan Bule tuh Sahabat di Almarhum Bokap Hmm Dari dulu kecil Sering ke rumah Dari sahabat Termarhum Beliau asik orangnya Nyambung lah sama milenial Nyambung bro Ini Pak Ketung Izin Izin sawan pak Ini Pak Ketung Izin pak Selamat dah Saya gak belum di unang, jadi gak bisa datang dulu Waduh iya, baru kenalnya Jadi ini temen-temen selebritis kayak Atta, Pak Ingwong, kemarin kan juga ketertarik kegolak Ada juga Rizky Bilar, kemarin kita lihat udah showan juga sama Aidy Ramayadi kesana Nah ini Atta, saya bilang, Atta kalau mau ini biar ketemu dulu sama Pak Ketung Siap, mau mau Ketung Jadi seneng kemarin beliau itu nyampekan Saya dipanggil Halu Senin Itu biasanya Senin itu membahas COVID-19 Hari itu kaget protokol Pak, kamu minta waktu? Enggak Tidak boleh, kalau saya minta waktu, orangnya boleh tahu kan Aku bilang enggak Enggak, enggak Jadi biasanya ini COVID-19 Banjirat pernah lepas dari COVID-19 dari Senin Jadi dikasih waktu, protokol 15 menit Yang tergantung presiden, kalau saya kan Biasanya sejam 10 menit Dia ngomong bola Jadi tadinya kita suka bikin lawat AH lawan Rans gitu Pak Tapi yang tim-tim rumah Sekarang kalau ada tim bolanya kan kayaknya lebih seru Pak Jadi bisa membangkitkan semangat anak muda kan sekarang kebanyakan e-sport aja Game Gimana kita anak-anak muda sekarang mau main bola lagi Pak Mau kayak ngumpul kayak dulu kok kan Setiap sore kita pasti di mana-mana main bola Sekarang anak mudanya udah mulai sosmed doang nih Ini kagak ada olahraganya Jadi kalau adanya olahraganya Oh iya gitu Kembali bisiknya harus tetap jaga prima gitu Kemarin waktu itu kan sempat ada juga pembicaraan Yang awal Yang selebis CFC Yang sebelum COVID itu Pak Mau ada donasi lebih kan Belum diizinkan lah Nanti lah ya Gak apa-apa itu kan Ini salah satu pemain-pemainnya kita Oh ya nanti Kita ke main juga nih Ini lawan siap Ini pemain luar dalam Oh iya iya All on Kayaknya nanti kalau kita tim bola kita bertanding Kita juga main ya ayah Main Kaling-kaling menil 80-90 Marki player Marki Jadi saya seneng Pak Kalau ada temen-temen nih Apalagi Atta juga Generasinya Kalau generasi saya mungkin Anda tahu Lani, Mbak Imbong Itu kan angkatan saya Kalau Atta nanti Dengan lebih muda lagi Kan bisa Bisa temen-temennya Atta yang Yang muda-muda juga bisa kembali Jadi bener-bener Semua generasi ada disini Pak Wah ini Apalagi insya Allah kalau tahun depan Atau kapan Covidnya udah semakin ini Pak Wah ini akan semakin Kita himpun mudah Infrastruktur semuanya Kita himpun dari sekarang Saya aja Mbak Atta udah beda 10 tahun Jadi bayangkan kalau Kalau sepak bola semua generasi ada Tambah-tambah Ini Melania Ini Melania Ini jaman dulu ya Atau dia Atau dia Atau dia Mudah-mudahan Kita bisa sukses sama-sama Amin Terima kasih juga sama Pak Ketum Amin Yang sudah merangkul kita semua Amin Terima kasih Terima kasih Sukses Atta Angin Nah kita tunggu timnya Atta apa nih Siap Bikin dan pegang Jamu makan nih sama Bapak Terima kasih Pak Aduh Aduh enak banget Selamanya suka Indonesia Ayo Pak Ayo 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 Baring Baring Bapak Ceng Sian Siap Tum Bapak yang Yang Bapak lebih duluan Dari Bapak saya nih guys Amin Ngarona Bawa Ngasih nasi Kayak anaknya saya bertimu Iya Jadi inget pas honeymoon disini Hah? Ketika hari ini Kerja keras Nyantai bantai Bunuh rasa malas Aku batas Atau kemaksimalku Millenials Visi misiku literal Liat ku diri diceta Aku beda dari seribu Seribu Terima kasih untuk Ibu Aku bangga Dari Ini sekolah kamu gak sama? Sekolah ya sama Kuliah? Kuliah gak Waktu itu gak mampu kuliah Pak Jadi gak kuliah? Kuliah hidup Pak Saya kuliah hidup Kuliahnya di jalan Jualan Jualan Dagang Pokoknya intinya Dagang yang paling gak modal Harus pakai sosial media Jadi pakai sosial media Gimana caranya biar rame Pakai konten Nah konten itu aku pelajarin Itulah sampai sekarang Jadi Alhamdulillah Ngidupin ratusan ribuan periuk nasi orang Dari sini Pak Alhamdulillah Bisa menggaji karyawan Bisa buka bisnis Bisa buka ini Semuanya dari Belajar sendiri Itu umur berapa tuh Mulai dalam ini Masa lambat sosmed Itu Mulai dari Kalau mulai dagang itu Umur 12-13 tahun Dagang Dagang sendiri Dari jalan itu Pak Iya Jualan Mobil Jualan apa aja Pak Terus jual Yang makelar Kalau masih kecil Pak Masih SD 13 tahun 13 tahun Masih baru ush SD Maka Habis itu Umur 15-an Baru Belajar sosial media Sampai hari ini Sekitar 11-12 tahun Tentang sosial media Ya Alhamdulillah Jadi menguasai Ini ID Card nanti Oke Kita bisa lihat Bagaimana komerit PSSI Delegasi Delegasi Usus Sembilan Semoga kedepannya bisa Ikut join Nanti ada Club bola yang bisa bekerja sama Dan bisa ikut Memajukan sepak bola Indonesia Karena Bola satu kanan kita juga Pak Amin Kita tunggu Atta di sepak bola Indonesia Siap Terima kasih Assalamualaikum Mohon doanya Terima kasih 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 Terima kasih